Hai jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang masih di Belajar Indonesia channel kali ini kita akan membahas tentang sosial media post ya Insyaallah beberapa video kedepan nanti kita akan membahas dengan berbagai tema ya tentu dengan mendekati kali ini kita akan mendekati 17 Agususan kita akan buat juga Oke disini ada tiga tipe pertama untuk PowerPoint untuk Photoshop yang editable dan juga untuk koreldraw ya seperti biasa nanti kita akan praktekan tolong disimak untuk link downloadnya nanti kita juga akan disampaikan Oke kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini sudah ada tiga folder ya ada folder PowerPoint power untuk PSD juga untuk Corel draw juga disini kita menuju dulu kepada Photoshop ya template-nya semuanya ada tiga untuk kapasitasnya hanya 2-4 Mega saja ya untuk sosial media post karena disini saya membuatnya di dalam resolusi 300 pixel ya resolusi 300 dpi misalnya 300 dot per pixel jadi ini lumayan untuk ukurannya besar walaupun dalam format Photoshop jadi tidak teman-teman tidak usah risau ketika nanti gambarnya ke blur ya Oke kita lihat disini kita lihat disini kita sudah ada tiga ya untuk versi Photoshopnya teman-teman kebetulan yang kita buat disini hanya ada beberapa saja ya jadi hanya ada tiga saja Oke kita coba dulu ini untuk tampilannya kita kita reset dulu ya berangkali Oke seperti ini Oke sekarang teman-teman perlu diketahui bahwa yang kita buat itu dalam konsep satu warna saja seperti ini teman-teman nanti bisa dilihat dalam menu tab layer silahkan nanti di-ungroup dulu ya Oke setelah itu disini ada beberapa poin hanya eh yang akan saya presentasikan teman-teman yaitu ketika anda mau memasukkan teks dan juga mau memasukkan gambar maksud saya memasukkan modelnya pada bagian frame yang ini ya Oke teman-teman jadi eh caranya kita coba masukkan dulu untuk fotonya ya Oke teman-teman bisa menyiapkan untuk modelnya bisa menggunakan foto produk atau menggunakan foto model ya disini saya menggunakan foto model eh maksud saya model manusia ya jadi kita tinggal tarik saja seperti itu kita tinggal tekan enter dulu Oke setelah itu teman-teman setelah gambarnya memang dirasa sudah masuk ya kedalam Photoshopnya kita fokus dulu kedalam frame nya ya Jadi pada bagian layer teman-teman tinggal dipilih dulu yang ini kita hai dan dulu Oke disini ya jadi pada bagian layer nya pada bagian frame nya silahkan teman-teman gunakan disini bisa menggunakan eh ada Quick Selection tool ya Jadi tinggal diklik aja seperti itu secara otomatis karena admin disini sengaja untuk frame nya itu diberikan warna putih pada bagian tengahnya setelah itu kita kalau sudah punya teman-teman bentuknya tinggal kita kembalikan pada modenya akan kita masukkan tadi ya Oke kita coba dulu yang ini kita hilangkan dulu untuk seleksinya sekarang kita coba dibuat transparansi aja dulu ya ke ini untuk memperkirakan apakah modelnya itu terpotong atau tidak jadi kita tinggal dimasukkan aja seperti ini teman-teman diperkirakan untuk modelnya Nah kalau sudah dirasa memang sudah masuk ke dalam frame dan tidak ada yang terpotong kita kembali ulangi pada bagian frame yang tadi ya yang ini Oke kita ulangi menggunakan seleksi quick selection tool lalu kita digambarkan seperti itu ini sudah terseleksi kita kembali lagi ke foto kalau sudah diseleksi kita pilih disini ada 100% kan Oke ini teman-teman tinggal kita pilih saja pada bagian layer mesh ya tinggal kita klik bagian layer resma otomatis itu akan masuk ke dalam frame atau seleksi yang sudah kita buat tadi kita tinggal turunkan seperti itu otomatis secara lebih mudah itu akan masuk ke dalam frame nya jadi seperti itu ya cara memasukkan ke frame nya atau fotonya ke dalam frame begitu pun kalau mau menggunakan foto produk Oke kita lanjut dulu pada bagian tulisan di sini kebetulan saya sudah merubahnya ya ini jadi tulisannya sudah dalam bentuk gambar jadi nanti teman-teman bisa dihiden aja terus ditulis menggunakan text tool di sini misalkan untuk model today misalkan ya Oke seperti itu tinggal diperbesar aja teman-teman seperti biasa saya menggunakan pada bagian yang ini ponnya yaitu adalah paci picok ya paci picok itu dari Google pon dengan warna putih Oke seperti itu jadi nanti teman-teman silahkan boleh menggunakan ponnya yang lain sesuai dengan selera aja terus pada bagian disini pada bagian diskon ya pada bagian op teman-teman bisa dilihat juga ini admin sudah membuatnya ke dalam bentuk gambar jadi tinggal dilakukan ditulis seperti yang tadi saya lakukan pada tulisan model today begitu pun untuk tulisan-tulisan yang lainnya jadi nanti tinggal digunakan saja ada pun kalau misalkan disini sudah dalam bentuk group teman-teman nanti tinggal di-ungroup aja dulu ya setelah di-ungroup lalu bisa dihilangkan salah satu bagian yang tidak digunakan Oke seperti itu itu untuk penggunaan di dalam Photoshop ya kalau selanjutnya juga kalau teman-teman menginginkan perubahan warna yaitu teman-teman bisa menggunakan eh you saturation ya use atresen ini dengan catatan teman-teman eh pada gambar ini ya pada gambar modelnya itu warnanya tidak berubah jadi caranya seperti ini kita coba dulu ya menggunakan use atresen ya di sini ada use atresen Oke pada bagian use atresen teman-teman kita fokuskan dulu ya yang bagian ini yang bagian layernya kita simpan dulu dengan panel yang lain Oke ini kan tinggal kita di drag aja ya ini untuk saturasinya ketajamannya dan ini untuk perpindahan warnanya cuma disini ada yang berbeda ya yaitu pada bagian modelnya warnanya menjadi ikut berubah supaya tidak berubah dalam artian modelnya itu tetap natural ya teman-teman jadi pada bagian layernya ya di sini kita coba diperlebar dulu bagian layer itu harus berada pada bagian atas ya maksud saya bagian layer model harus berada pada bagian yang paling atas dan tulisannya jadi sekali lagi pada bagian layer model atau gambar itu harus berada pada bagian paling atas jadi pada bagian yang ini teman-teman ya itu harus paling atas atau di bawah use atresen itu untuk memberikan warna yang berada layer paling bawah aja jadi posisi yang paling di atas itu adalah foto ya yang ini terus bagiannya ini ya bagian prep untuk tulisan terus disini juga bagian tulisannya begitu pun kalau menggunakan tulisan yang lain ya teman-teman nanti dibuatnya di atas use atresen ini jadi dibuat aja seperti itu Oke kita lanjutkan sekarang kita coba diubah warnanya bisa dilihat teman-teman pada gambar selain dari modelnya itu tidak berubah ya karena itu berada di bagian atas use atresen Oke seperti itu bisa dilihat untuk perubahan warnanya hanya pada bagian premodel yang ini itu tidak ikut jadi kita supaya dalam perubahannya satu warna ya kita coba dulu perubahan satu warna seperti ini misalkan ini warnanya tidak ikut jadi pada bagian hue saturation nya kita duplikat dulu kalau sudah disetting pada bagian warnanya menggunakan ctrl J seperti itu kita drag ke bagian atas Oke bisa dilihat disini berubah kan untuk fotonya supaya hanya berubah pada bagian prem kita klik kanan aja terus kita pilih create clipping mesh ya oke jadi bisa dilihat ketika hue saturation ini diubah teman-teman hanya pada bagian satu tingkat bagian bawah aja jadi modelnya itu tidak ikut dalam perubahan warna nanti untuk perubahannya teman-teman bisa disesuaikan bagian hue saturation yang bawah menggunakan perubahan yang background seperti itu sedangkan bagian hue saturation yang diatas itu merubah untuk pada bagian premnya aja seperti itu silahkan lakukan hal yang sama untuk eh pada bagian bagian template yang lain sekarang kita menuju ke bagian PowerPoint Oke di bagian PowerPoint teman-teman disini kita sudah disimpan dalam tiga file ya tiga file ini kita sudah pisahkan dalam satu template satu template nya kita berharap di dalam pembuatannya disini ada notip ya teman-teman tidak diperkenankan menjual atau menyebar luaskan kalau mau silahkan didistribusikannya artikelnya aja dan videonya atau videonya jadi bantu juga admin untuk membantu jadi perkenankan juga memberi post dan juga kalau mau di share silahkan linknya aja ya link pada postingan video atau nanti ada halaman webnya disini teman-teman simple ya untuk pembuatan di dalam PowerPoint karena disini saya sudah kosongkan jadi nanti teman-teman tinggal gunakan teks aja pada bagian insert terus gunakan save dan disini tinggal dimasukkan pada bagian text box ya tinggal digambar dimasukkan untuk tulisannya ya seperti itu misalkan ini dimasukkan pada diskon masukkan saja 30% dan selanjutnya boleh silahkan dilanjutkan terutama pada bagian foto teman-teman disini pada bagian model ya kita harus membuat objek ya berbeda dengan Photoshop itu membuat seleksi kalau disini kita harus membuat objek caranya teman-teman bisa menggunakan kita masukkan pada insert lalu ada pada set maaf kita masuk dulu pada sebentar kita masuk dulu ke dalam insert terus kita pilih bentuk segitiga atau bentuk yang paling mendekati bentuk ini ya kita gambar aja seperti itu teman-teman setelah itu kita pilih format lalu ada edit save ya dipilih edit point sekali lagi teman-teman kita buat dulu segitiga tadi insert pada save ya seperti itu terus kita masuk format dan kita pilih edit save lalu dipilih edit point ya pada edit point silahkan teman-teman disamakan untuk bentuk frame nya tinggal ditarik aja pada setiap pojoknya terus pada setiap handle nya diupayakan untuk masuk ke dalam eh ini ya untuk masuk ke dalam format dari eh frame nya ya seperti itu jadi ini tinggal di gunakan bagian saja seperti itu ini juga sama bagian yang atas juga ya sebentar ini admin tidak terbiasa ya tidak terbiasa menggunakan mengedit pektor di powerpoint oke jadi agak gegap juga ya oke iya seperti itu ini ini tarik ke bagian atasnya pastikan semua frame nya itu tertutup oke seperti inilah kurang lebih ya oke kalau sudah silahkan hilangkan dulu untuk outline nya seperti itu iya dan kita turunkan ke bawah dengan cara eh di sini ada bring send to back kita turunkan satu kali aja ya jadi send to backward oke lakukan seperti itu beberapa kali hingga si frame yang bagian belakang itu ada pada bagian atas ya atau kita bisa menggunakan dengan cara klik kanan bring to prone otomatis ini ada pada bagian bawah ya untuk frame yang yang sudah kita buat tadi ya karena belum dimasukkan foto teman-teman kita masukkan dulu fotonya foto model yang tadi caranya diklik dulu masuk format lalu masukkan sefil dan masukkan pada bagian picture kita pilih walk of line saja pilih modelnya lalu di sini ada sedikit distorsi ya kita pilih dulu untuk membetulkannya dengan cara di crop aja pada bagian format kita pilih Oke seperti itu sebentar yang di perkecilnya yaitu adalah pada bagian modelnya jadi model ini diupayakan jangan menjadi distorsi jadi tinggal disesuaikan aja untuk proporsional gambar seperti sebenarnya di dalam di lapangan pas ketika ada pengambilan gambar Oke kita masukkan Nah jadi seperti ini teman-teman untuk memasukkan modelnya jadi membuat frame dulu menggunakan edit set dalam bentuk edit pointnya jadi segitiga dulu terus nanti pada poinnya tinggal di edit saja pada bagian format lalu ada edit point seperti itu ya itu untuk penggunaan di powerpoint ya teman-teman silahkan nanti bisa dilakukan aja untuk template yang lain seperti itu oke tuh untuk powerpoint ini tampilannya kita tidak di save aja selanjutnya ini untuk yang pertama template nya dan yang selanjutnya kita menggunakan yang ada di Corel draw ya ini teman-teman ada yang bertanya bahwa kenapa ketika di download file-nya Corel draw file-nya namanya Corel draw tapi yang di download adalah .ai teman-teman perlu diketahui bahwa ini file itu support ya support Corel draw jadi teman-temannya yang menggunakan Corel draw tinggal di Open with Corel draw aja seperti itu jadi Insya Allah ini tidak ada kendala karena kalau yang ini kita yang bagikan format.ai itu menggunakan menggup merupakan format pektor jadi teman-teman nanti tidak usah risau dengan settingannya karena admin sudah mencobanya teman-teman di Corel draw tampilannya seperti ini sama sekali terlihat ya tidak ada perbedaan tinggal di ungroup objek dulu dan silahkan teman-teman dilakukan untuk proses pembuatan atau penggunaan modelnya karena ini semuanya pektor tentu teman-teman untuk pengguna Corel draw tidak asing lagi ya jadi tinggal prosesnya mudah teman-teman tinggal dimasukkan untuk modelnya yang tadi ke dalam Corel draw-nya sendiri ya oke seperti itu lalu eh tinggal dibuat objek ya teman-teman disini dibuat objeknya menggunakan ellipse tool oke jangan lupa bentuknya juga harus presisi teman-teman ya kita pilih dulu warnanya oke kita naikkan ke atas sebentar ya seperti itu lalu tinggal di klik kanan power clip inside seperti itu aja ada frame ada feed content tinggal fill frame proportionally oke sisanya teman-teman silahkan saya serahkan kepada anda dengan berbagai format ya format untuk template sosial media ini hmm tidak ada yang aneh tidak ada yang sulit juga bagi pengguna aplikasinya masing-masing terima kasih sudah berkunjung dan sudah menonton mudah-mudahan ini bisa berenpaat untuk teman-teman jangan coba di like dan di subscribe juga ya terima kasih salam belajar Nesia channel terima kasih